ya oke halo guys kembali lagi di Tora TV oke guys teman-teman kali ini saya ada di tengah-tengah apartemen ini nih apartemen apa pencakar langit ini ya guys nah jadi ternyata di tengah-tengah apartemen ini ada rumah reot ya rumah ini yang yang saya tidak tahu deh apa enggak mau dijual atau bagaimana saya juga kurang tahu apanya ya memang ini di tengah-tengah nih lihat nih tuh di di tengah gedung ya ini luar biasa banget Oke jadi saya pengen jelasin sedikit jadi rumah ini berada di tengah gedung apartemen ya yang ada di Tanah Abang nah jadi ternyata jadi pemiliknya ini namanya ibulis sekitar 65 tahun nah jadi bahkan tidak diketahui eh tidak banyak diketahui warga bahkan bagi para penghuni apartemen ya guys teman-teman ya jadi emang eh karena rumahnya apa ditutupi bangunan-bangunan yang tinggi yang seperti ini guys ya tuh nggak bisa lihat nih waduh wah gila udah tua juga emang ini rumahnya guys teman-teman ya ini di tengah-tengah hilo kita ya teman-teman ya jadi eh jadi jadi emang eh rumah ini apa ya rumahnya apa tersembunyi gitu loh apa dibalik tanaman-tanaman hijau ini guys teman-teman tuh nah apa lagi eh posisi ya posisi rumahnya ini posisi rumah si ibu lis ini lebih apa lebih rendah gitu loh dibanding jalan nih ya tuh apa mobil aja udah paling atas jadi eh selain membuat rumahnya sulit terlihat jadi pemilik juga harus melewati tangga katanya nih yang yang ada di dalam rumah karena dia terlalu ke bawah gitu loh nah gitu memang eh masih banyak ya kesulitan yang dialami ibu lis ini dan keluarga dan eh dan apa dan bertahan sejak pembangunan apartemen mewah ini pada tahun 2002 gitu ya teman-teman ya ini bener-bener apa banget nih ini tinggi banget ini rumahnya aduh tau deh ini banget gitu loh memang juga katanya eh si ibu lis ini kesulitan air bersih gitu loh ya jadi katanya sih airnya ini apa disedot sama apartemen gitu ya kita kurang tahu juga ya teman-temannya nah ini guys kalau bisa lihat ya emang pendek banget ini loh tuh ini pendek banget ini parah ya katanya sih juga jadi bulis ini pakai air bersihnya ini pakai aqua galon gitu loh ya aqua galon ini katanya nih mau nyuci mau mandi gitu nah tapi nanti kita cek aja teman-temannya ini bagaimana sih di bulis ini karena saya juga baru kesini nih gitu ya jadi ini rumah ini nyempil ini nyempil dari apartemen-apartemen yang mewah ini nih guys teman-temannya dari semenjak 2002 ini aduh ini banget ya miris banget ya teman-teman ya miris banget nih apa saya nggak tahu deh apakah bisa nggak ya ketemu sama eh si ibunya ini nih si pemilik rumah ini coba ya guys teman-teman ya nah kalau bisa kita lihat nih nih oh dia pakai tangga bener oh ini nih nih tuh nih tangganya disini wah sampai ke bawah teman-teman halo ibu 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 lis halo siapa saya bu lis torah iya ibu 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 muset curam juga nih tangganya ibu ibu jok ibu 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 nah jadi guys ternyata waduh pemiliknya ini wah kayaknya mungkin apa ya emang mungkin ada sesuatu itu saya kurang tahu juga ya tapi kita jangan sampai apa ini mereka karena mereka sudah apa sudah apa sudah berumur juga jadi saya nggak mau lebih panjang lagi disitu yang jelas mereka disitu emang sangat miris banget ya miris banget dengan kondisi yang seperti itu gitu loh jadi emang gimana ya ya itulah apa keadaannya di tengah-tengah apartemen ini nih ini apa luar biasa banget gitu loh ini banget Oke teman-teman apa itu aja dulu ya jadi kita akan lanjut lagi yuk ya an Terima kasih.